Bang, bandalnya apa aja ingin tahu Taufik teh? Ya kalau mungkin karena sudah lahat, sudah capek, disuruh ngerjain LKS tuh. Sudah ngerjain PR malas. Ibu, walaupun Ibu Kos memperlakukan Taufik seperti anak sendiri ya Ibu ya. Iya, iya. Taufik suka request atau ingin minta Bu, buatin makanan ini enggak Bu gitu misalnya. Iya kadang-kadang suka juga. Apa yang paling disukai? Ya soto itu. Yang dibawa sama Ibu? Mau lihat dong Ibu soto yang seperti apa? Bener enggak? Ada, ada sendoknya mau dicoba enggak? Mau dicoba enggak? Boleh. Tapi dingin, akan panas. Dicoba dong Taufik, masih sama enggak rasanya? Masih sama, cuma dingin aja sih. Ya karena kan apa namanya, berkuah kan enak. Jadi cepat dicernanya kan? Kalau keringan gitu agak kurang suka sih. Ibu Kos yang luar biasa ya, harusnya Ibu Kos kan ya sudah lah gitu selesai terima bayaran begitu istilahnya. Tetapi kalau Ibu sampai menyetrikakan baju Taufik, mencucikan baju Taufik. Jadi udah kayak keluarga ya. Kayak keluarga? Iya mungkin sudah seperti itu. Tidak hanya orang Indonesia saja yang suka dengan Taufik, ada seseorang di luar negeri sana yang juga nge-friends banget dengan Taufik. Ya namanya adalah Olivier. Halo. Wow. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya di Paris. Saya telah panggung dari Prancis untuk berkongsi Taufik. Wow. Di Paris. Perancis. Oh, dari Paris. Dari Paris. Oke, Taufik mau bincang? Silahkan. Olivier. Olivier. Olivier, ya. Jadi Olivier ini salah satu followernya Taufik Hidayat di Twitter. Dan saking nge-fensnya, ia juga berlatih bulu tangkis juga. Ya karena di Prancis sekarang tahun ketiap tahun makin banyak orang yang suka bulu tangkis gitu. Dan kebetulan juga saya disitu 3-4 tahun berturut-turut selalu di final. Tahun pertama di final, tahun kedua final, tahun ketiga saya kejuaraan dunia final, dan tahun keempat saya Prancis Open, saya tahun lalu juara disitu. Jadi mereka emang selalu mengingat gitu kan. Oke. Tapi Taufik nulis di Twitter itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris? Ada yang Indonesia, ada yang Inggris juga. Paling banyak? Indonesia lah. Indonesia. Olivier. Ya. Could you understand what Taufik write on Twitter? No. In bahasa? No, I don't speak bahasa. I would like him to write sometimes in English, please. Nah sekarang face-nya dari luar negeri jadi harus bahasa Inggris ya Taufik. Oke, I try writing in English. Oke, thank you. Alright, Olivia this is the chance for you to talk directly to Taufik Hidayat. What would you like to say right now in a very brief minute? Oh, I would like to congratulate him for having such a special playing. He's a very different player and he has a fabulous backlash. He's very famous for that. And everyone is enjoying his playing. He's a unique player. And I'll be happy to see him next time he comes to France for the series. I'm coming in the next French Open, right? So I hope to see you in the stadium, I think. Oke, I'll be there. Thank you. Oke, Olivia thank you. Dan kami kembali saat lagi. Taufik Hidayat